Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulang sahaja? Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran ta'i barmubarakan fi Kamai hibbu dhabbuna wa yardoh Pemirsa Padwa TV Yang semoga Allah berkahi kita semua Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan Kemudahan untuk kembali berjumpa di program kesayangan kita Di Live Interactive Mengenal Allah Dengan tema keimanan doa dan zikir Yang seolah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala Beliau adalah salah satu anggota Dewan Padwa Perhimpunan Al-Irsyad Yang Alhamdulillah pada kesempatan ini Beliau telah hadir bersama kita Kita sapa dulu Ustaznya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepalaikum Ustaz Alhamdulillah Barakallahu Saifal ma'arif Ustaz Ustaz Alhamdulillah Keluarga saya Ustaz Alhamdulillah Semua sihat wal afiat Dan semoga juga para pemirsa Ya dimana saja berada Juga dalam keadaan sihat wal afiat Barakallahu fikir Alhamdulillah Jazakallah khairan Ustaz Ustaz Berkenaan dengan program kita Live Interactive Mengenal Allah Dengan tema Keimanan Doa dan zikir Ini kaitannya kira-kira apa Ustaz? Kita ketika mengenal Allah Akan ada keimanan dalam diri kita Atau bagaimana Ustaz? Ya untuk sebagai mengkodibah untuk pemirsa kita Ustaz Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du Para pemirsa Kemuslimin dan muslimat Dimana saja berada Barakallahu fikiru Jami'an Tidak diragukan bahwa Keimanan seseorang Tidak akan sah Bahkan tidak akan bertambah Tidak akan bersemi keimanan dalam diri seorang Jika dia tidak mengenal Allah Maka keimanan seorang kepada Allah Sesuai dengan tingkat Ma'rifatuhu Ma'rifa dia kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Semakin tingkat ma'rifah Dia kenal kepada Allah Dan itu tentunya dengan Mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya Maka semakin bertambah keimanannya Semakin dia mengenal Allah Semakin bersemi iman di dalam hatinya Semakin dia mengenal Allah Semakin tertanam kecintaan di dalam hatinya Sehingga bisa dikatakan Dengan pasti Dan kita yakini Seorang yang tidak kenal kepada Allah Bagaimana akan Merasakan manisnya iman Bagaimana akan merasakan Tulusnya cinta kepada Allah Bagaimana akan merasakan Keagungan yang besar Dalam dirinya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Maka mustahil seorang bisa Meraih keimanan yang Benar Kalau dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin seperti itu ya Penjelasan singkat Bagaimana korelasi antara iman Dan ma'rifatullah Jazakallah khairan Semoga kita bisa memahaminya Dan terutama untuk pemirsa kita Pemirsa Fadma TV Yang semoga Allah Merahmati kita semua Tentunya pemirsa tidak sabar Untuk bertanya langsung Kepada Ustaz kita yang telah hadir Telah menyempatkan waktunya Bersama kita pada kesempatan ini Bagi pemirsa yang ingin Berpartisipasi Bisa menghubungi di nomor 0331-5446-087 Kita ulangi 0331-5446-087 Dan kita ingatkan Ketika telah bersambung Kepada Fadma TV Harap volume televisinya dikecilkan Atau Teleponnya dimatikan Suara Agar suara bisa didengar dengan jelas Sat Tapi belum ada yang masuk Bagaimana kita bacakan dulu Soal dari Medisosial Ini tidak banyak soal yang masuk Ini tandanya Kayaknya Masyarakat kita Pemirsa kita Emang butuh ilmu Kayaknya Jangan kan masyarakat Kita sini butuh ilmu Jadi bagaimana Hidup ini akan bisa Menjadi baik Hidupnya akan istiqomah Kalau tidak ada modalnya Modalnya ya ilmu Jadi kita sangat butuhkan Semua ilmu yang bermanfaat Semoga Allah memberikan kemudahan Kepada kita untuk mahamnya Silahkan dibacakan Ini dari Eka Chandra di Setiawan Bikasi Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya ingin bertanya Bagaimana cara kita tahu Bagaimana cara kita Atau saya pribadi Menunjukkan cinta kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi kita Muhammad Apakah dengan berzikir Dan bersolawat Dimana ada dalil Tentang zikir Yang besar faedahnya Tapi tidak ada Tuntunannya langsung Secara waktu Jumlah dan tempat Dimana kita tahu Zikir Kita solat Pagi dan petang Sudah ada paketnya Atau tuntunannya Bagaimana cara kita Mengamalkan zikir Dan salawat Yang tidak ada Tuntunannya secara langsung Karena Saya takut Menyelisih Rasulullah S.A.W Jazakallah khairan Satu pertanyaan mencakup Sekian banyak pertanyaan Tapi nanti kita jawab Satu persatu Mungkin nanti Kalau ada yang tertinggal Bisa diulangi lagi Silahkan Dari siapa tadi Dari Ika Chandra Di BKC Timur Ak Chandra ya Di BKC Timur Barakallahu Pertanyaan yang Kita dengar tadi Yang pertama Bagaimana ya Yang namanya Kecintaan kepada Allah dan Rasul Bagaimana saya bisa Mengetahui Bahwa saya itu Cinta kepada Allah Dan cinta kepada Rasul Ya Itu yang pertama Tadi ya Nah Yang pertama Pilih ketahui Nah Kecintaan kepada Allah dan Rasul Ada satu yang wajib Ya Tidaklah Seorang Beriman Bahkan tidak akan Sempurna imannya Kalau dia tidak cinta Kepada Allah dan Rasul Lalu Apa indikator Dan tanda-tanda Kecintaan kepada Allah dan Rasul Ya Yang pertama adalah Kecintaan kepada Allah Dibuktikan dengan Mengikuti Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Qala Allah Ta'ala Kula inkuntum Tuhibun Allah Fattabi'uni Yuhbibukum Allah Ayakfir Lakum Tunubakum Wallahu Ghaffur Katakanlah Sesungguhnya Ya Jika Jika Kali mencintai Allah Maka Ikutilah saya itu Rasul Sallallahu Alayhi wasallam InsyaAllah Akan mencintai Kalian Kemudian Di antara Tanda kecintaan Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Adalah Ya Mencintai Al-Quran Al-Karim Ya Jadi Bersemangat membaca Al-Quran Al-Karim Al-Quran 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 Ya Allah Yang langsung Berbicara Diturunkan Kepada Jibir Menurunkan Muhammad Sallallahu Al-Quran Dan Barang Siapa Mencintai Al-Quran Dan Senang Membaca Al-Quran Ini Pertanda Dia cinta Kepada Allah Ya Di antara Tanda Cinta Kepada Allah Adalah Melakukan Ketaatan Melaksanakan Syariah Islam Ini Melaksanakan Perintah Meninggalkan Larangan Nah Karena Seorang Yang mencintai Maka Dia akan Tunduk Kepada Zat Yang Dicintai Dan Kecintaan Tersebut Itulah Mendorong Dia Untuk Melakukan Ketaatan Jadi Segala Yang Kita Kerjakan Ya Dalam Bentuk Ketaatan Yang Tersembunyi Yang Tampak Dan Tersembunyi Besar Dan Kecilnya Wajib Dan Sunnah Kenapa Kita Lakukan Karena Kita Cinta Dalam Hati Kita Ada Cinta Kepada Zat Rab Yang Kita Ibadati Kemudian Diantara Tanda Kecintaan Kepada Allah Banyak Berfikir Karena Bila Mencintai Sesuatu Dia Akan Banyak Menyebutnya Termasuk Dalam Hal Ini Pertanda Cinta Kepada Nabi Sallahu Alayhi Wasallam Kita Banyak Bersalawat Kita Memohon Kepada Allah Agar Salat Dan Salam Dicurahkan Pada Nabi Sallahu Alayhi Sallam Intinya Banyak Tanda Tandanya Diantaranya Sebagai yang Jelaskan Tadi Kemudian Juga Diantara Tanda Cinta Pada Nabi Sallahu Alayhi Sallam Kita Memiliki Semangat Di dalam Mempelajari Warisan Beliau Warisan Ilmu Agama Warisan Ilmu Agama Itu Diantara Tanda Kecintaan Pada Nabi Sallahu Alayhi Sallam Itu Yang Berkaitan Yang Pertama Sepertinya Ada Telepon Yang Masuk Belum Kita Jawa Ini Tentang Zikir Besar Feedah Tapi Tidak Ada Tuntunan Langsung Secara Waktu Jumlah Dan Tempat Dimana Kita Tahu Zikir Kita Sholat Pagi Dan Petang Sudah Tuntunannya Bagaimana Cara Kita Mengamalkan Zikir Dan Bersalawat Yang Tidak Tuntunan Secara Langsung Cara Mengetahui Mengetahui Bahwa Zikir Dan Yang Kita Ucapkan Sholat Di Pagi Petang Kita Di Pagi Dalam Solat Ada Tuntunan Yang Tidak Caranya Kecuali Kita Mempelajari Kembali Kepada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kitab-kitab Yang Telah Ditulis Para Ulama Menjelaskan Bagaimana Zikir Dan Banyak Sekali Seperti Imam Nawawi Menulis Kitab Al-Adhkar Kemudian Imam Al-Qay Al-Kalim Al-Tayyib Dan Para Ulama Telah Menulis Kitab-kitab Zikir Maka Seorang Bersungguh-sungguh Yang Mempelajari Hal itu Zikir Secara Mutlak Zikir Yang Dikaitkan Dengan Waktu Tertentu Dengan Jumlah Tertentu Di pagi Dan Petang Hari Semua Itu Telah Tertera Dalam Hadis Hadis Yang Sahih Maka Tugas Kita Belajar Dan Alhamdulillah Juga Telah Dikir Yang Ringkas Sesuai Dengan Tentunan Nabi Sallallahu Dan Itu Bisa Didapatkan Di Perpustakaan Yang Menulis Atau Yang Menjual Kita Tentang Masalah Dikir Tadi Ada Masalah Tuntunan Dalam Berdikir Dalam Bersalawat Telah Ada Tuntunannya Maka Dalam Hal Ini Seorang Kembali Kepada Ajaran Nabi Sallallahu Pada Sunnah Beliau Bertanya Kepada Para Asatidah Bertanya Kepada Para Guru Bertanya Kepada Para Akiah Yang Mumpuni Dalam Ilmunya Ya Bagaimana Dikir Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kena Biarlah Uswah Dan Kedua Kita Di Dalam Melaksanakan Seluruh Ibadah Dan Ketaatan Berallah Subhanallah Sallallahu 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 Assalamualaikum 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 Wurahmatullahi Wurahmatullahi Dari Ciamis Jawa Barat Pak Iman Ciamis Jawa Barat Bagaimana kabarnya Pak Sehat Pak Alhamdulillah Ya silahkan Pak Mereka tanya Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wurahmatullahi Wurahmatullahi Saya mau tanya Sama Ustaz Ini sebenarnya Pertanyaan masih ada Kaitannya dengan Pertanyaan yang Terdahulu Sama Ustaz Apa itu Pak Pertanyaan terdahulu Apa itu Saya terlalu Lupa Ingat lagi Siratul Mustaqim Siratul Mustaqim Siratul Mustaqim Ada pendapat Bahwa Siratul Mustaqim Itu adalah Jembatan yang Membentang Dengan Lambut titian Di belah tujuh Membentang Di atas Api neraka Tapi saya Lebih cenderung Setuju Dengan Dengan Pendapat Ustaz Yang kemarin Bahwa Siratul Mustaqim Itu adalah Dinul Islam Quran dan Sunnah Ya Nah Jadi Saya mau tanya sama Ustaz Apakah memang ada Jembatan Siratul Mustaqim Setelah ada Hisap Nah Apakah diperlukan Jembatan Siratul Mustaqim Setelah hisap Kalau memang ada Jembatan Siratul Mustaqim Tolong jelaskan Masalah Dalil Yang Ya Nah Cukup Bapak Nah Barakallahu Fik Pertanyaannya jelas ya Nah Saiful Ma'arif Jadi Beliau bertanya Tentang Maksud dari Siratul Mustaqim Ya Yang setiap Waktu Ya Tujuh belas kali Ya Sehari semalam Kita berdoa kepada Allah Ihdina Siratul Mustaqim Ya Apa ada Kaitannya nih Dengan Siratul Mustaqim Yang mungkin beliau dengar Yang beliau Mungkin Dapatkan Ilmu Atau berita Tentang hal itu Yaitu Siratul Mustaqim Jalan Yang dibentangkan Di atas Jahannam Ya Untuk menuju surga Bapak Ya Iman Barakallahu Fik Nah Siratul Mustaqim Jika yang ditanyakan Siratul Mustaqim Yang dimaksud Di dalam Al-Quran Ihdina Siratul Mustaqim Maka Tentu jawabannya Yang dimaksud adalah Ya jalan Allah Dan jalan Allah Dinnul Islam Ya Qala Allah Azza wa Jalla Wa anna Hatha Sirati Mustaqiman Fattabi'uh Wala tatabi'uh Subula Fataqurraqabikum Ansabili Inilah kata Allah Jalanku yang lurus Ya Maka ikutilah Jangan diikuti Ya Jalan-jalan yang lain Selain jalanku Karena akan memecah Belakil dari Mengikuti jalan Kebenaran Jadi Agama Islam Yaitu agama Yang diajarkan Nabi kepada Para sahabatnya Dan yang Diajarkan sahabat Kepada generasi Setelah mereka Jadi Islam Secara kafah Islam Yang landasannya Al-Quran dan Sunnah Itu Siratul Mustaqim Itulah jalan Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Di dalam Akidah Ali Sunnah Ada pun yang berkaitan Dengan masalah Siratul Mustaqim Yawm Al-Qiyamah Yaitu Yawm Al-Akhir Naam Di antara Prinsip Dasar Akidah Ali Sunnah Meyakini Ada jembatan Sirat Ya Yang Dibentangkan Oleh Allah Di atas Ya Jahannam Dan itu Semua Akan dilewati Ya Oleh orang-orang Yang Masing-masing Dari kita Akan melewati Hal itu Ada pun Orang kafirin Ya Mereka musyrikun Mereka tidak punya Kejualan Kesyirian Kekun mereka Langsung dimasukkan Ke dalam neraka Ada pun orang-orang Yang Beriman Maka mereka Akan melewati Dan Melewati hal itu Sesuai dengan Amalan mereka Masing-masing Jadi Wudia Tumwa Wadha Allahu Jahannam Al-Jahannam Al-Sirat Al-Jahannam Wa ala Jambat Al-Sirat Kalalib Ya Kemudian Sebagian Hadis Sebutkan Madhatun Mazillah Ya Dalam sebagian Disebutkan Adakku Mina Minas Sha'ri Wahadu Minas Saif Begitu Sifatnya Jadi Jembatan tersebut Benar adanya Dan itu Tentang Yawmul Qiyamah Yang Yang jembatan Yang jembatan itu Ya Kena Bila telah Dihisab Ada Mizan Timbangan Kemudian Manusia Ya akan Digiring Wahuni Neraka Akan digiring Ke neraka Wasiqal Ladina Kafaru Ila Jahannam Al-Zumara Mereka digiring Orang kafirin Kepada Jahannam Berbondong-bondong Ya Berkelompok-kelompok Kemudian Begitu Orang beriman Orang beriman Akan digiring Oleh Allah Ya Untuk Menyusurga Tapi mereka Tidak akan Bisa Masuk Surah Kecuali Melewati Hal itu Dan ini Jelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat Maryam Tidak Satupun Dari Kecuali Akan Melewati Jembatan Tersebut Ya Itu Suatu Keputusan Yang telah Pasti Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Waridu Ini Akan Melewati Dan Bagaimana Melewatinya Kata Nabi Sampajribi Amaluhum Ya Amalan Mereka Yang akan Membuat Mereka Melewati Hal itu Dan Sifat Dari Jembatan Tersebut Yaitu Lebih Tipis Dari Sehali Rambut Lebih Tajam Dari Pedang Kemudian Jembatan Itu Jalan Itu Licin Dahdun Mazillah Di Kiri Kanannya Ada Pengahit Yang Itu Yang Diperintahkan Untuk Mengahit Orang-orang Lewat Ya Jembatan Tersebut Kemudian Yang melewati Itu Ya Berbeda-beda Kondisinya Ada yang Bagaikan Kilat Begitu Cepatnya Ada yang Bagaikan Kedipan Mata Ada yang Bagaikan Tiupan Angin Yang Kencang Ada Bagaikan Kuda Yang Kencang Yang Berlari Ada Yang Berjalan Biasa Ada Yang Merangka Ada Yang Berjalan Kemudian Jatuh Beri Lagi Ada Yang Dikait Oleh Kaitan Tersebut Tergantung Apanya Tergantung Amalnya Tergantung Amalan Mereka Jadi Dalam hal ini Ada Kaitannya Dengan Sirat Di Dunia Ini Kata Para Ulama Tergantung Sesuai Kecepatan Mereka Di Melewati Mengikuti Sirat Yang Ada Di Dunia Yang Allah telah Bentangkan Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Agama Islam Maka Mereka Melewati Di Akhirat Seperti Itu Juga Semakin Segera Meikuti Kebenaran Melaksanakan Perintah Allah Mereka Juga Semakin Bersegera Atau Semakin Cepat Melintas Hal Itu Jazaan Wifaqah Yaitu Balasan Sesimpal Dan Sesuai Dengan Amalan Mereka Di Dunia Maka Itu Benar Wajib Kita Imani Di Antara Akhidah Al-Sunnah Mengimani Ada Sirat Dan Siapa Yang Melewati Pertama Nabi Begitu Nabi Sampai Ke Seberang Jembatan Sebelum Masuk Surga Beliau Menunggu Apa Yang Beliau Ucapkan Dan Apa Yang Diucapkan Dari Nabi Tadkala Itu Doa Mereka Hanya Ya Allah Selim Selim Ya Allah Selamatkan Ya Allah Selamatkan Ya Allah Selamatkan Begitu Telah Menyeberangi Jembatan Tersebut Belum Bisa Masuk Surga Ada Masih Jembatan Kecil Ya Kantarah Namanya Disitulah Terakhir Manusia Dikisas Diadili Kalau Masih Ada Sedikit Kezoliman Ya Hasad Dengki Diadili Baru Mereka Bisa Masuk Tadkala Tidak Ada Lagi Di hati Mereka Yang Namanya Kedengkian Ya Makanya Ya Allah Menyebutkan Ya Tiptum Salamun Alaikum Tiptum Paduk Kholuah Khalidin Selamat Bagi Kalian Kalian Telah Menjadi Suci Telah Maka Masuk Tapi Yang Pertama Masuk Siapa Nabi Muhammad Beliau Mengetuk Pintu Penjaga Surga Bertanya Siapa Anda Maka Beliau Menjawab Ana Muhammad Kemudian Penjaga Surga Tersebut Khazin Al Jannah Mengatakan Aku Diperintahkan Membukanya Untuk Maka Dibuka Kemudian Beliau Masuk Kemudian Diikuti Umat Semoga Allah Merahmati Kita Semua Dan Bisa Mengikuti Rasul Untuk Masuk Surga Bersamanya Semoga Untuk Penanyaan Bisa Memahami Apa Yang telah Dijaskan Oleh Ustaz Kita Pada Kesempatan Ini Ustaz Minum Dulu Ustaz Baca Dagi Sambil Nunggu Tepang Masuk Ini Seorang Muslimah Di Bukit Tinggi Ustaz Afan Ustaz Dan Kadang Ada perkataan Kufur Yang terlontar Kemudian Nasadari Lalu Istighfar Kadang Ada Bisik-bisikan Pertanyaan Kufur Bersar Dalam Hati Kemudian Anak Geleng-geleng Kepala Dan Istighfar Anak Sari Mengalami Itu Ustaz Apa Yang Mesti Lakukan Jazakallah Khairan Ustaz Barakallahu Fik Orang Muslimah Di Bukit Tinggi Pertama Seorang Harus Waspada Dari Propaganda Dan Waspada Syaitan Jadi Jangan Beri Peluang Bagi Syaitan Untuk Membisikkan Sesuatu Pada Kita Merasa Menalan Suatu Tapi Tidak Menalan Ini Jangan Kita Tidak Boleh Memberikan Peluang Itu Kalau Itu Tidak Terjadi Tidak Ada Apa Begitu Dan Begitu Kita Merasakan Sesuatu Tidak Boleh Langsung Menjustifikasi Saya Kena Sihir Macam Macam Tidak Boleh Lakukan Dalam Hal Seperti Itu Berbanyak Istighfar Baca Ayat Ayat Yang Bisa Merukia Diri Sendiri Ayat Kursi Kemudian Al-Fatiha Seperti Itu Kemudian Berlindung Kepada Allah Dari Kudaan Syaitan Yang Membisikkan Hal-hal Yang Negatif Dari Seorang Yang Intinya Ingin Menanamkan Keraguan Pada Dirinya Ini Jelas Harus Diperhatikan Kemudian Permasalahan Membuat Seorang Itu Malas Baca Al-Quran Banyak Penyebabnya Pertama Mungkin Dosa Yang Dilakukan Karena Bila Dosa Dilakukan Hati Semakin Keras Tertutup Hati Tersebut Berkarat Maka Tidak Lagi Peluang Dan Cahaya Bisa Masuk Maka Dalam Sebagian Ashar Dari Uthman Bina Afar Menjelaskan Jika Hati Suci Bersih Tidak 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 Hati Kita Mungkin Dinodai Dengan Berbagai Dosa Ini Membuat Soalnya Malas Baca Al-Quran Kemudian Berlindung Dari Sifat Malas Setiap Pagi Rasul Berlindung Dari Sifat Malas Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Sifat Malas Itu Penyakit Maka Berlindung Pada Allah Dari Sifat Pemalas Tersebut Ada Perkataan Yang Mungkin Terkadang Perkataan Kufur Muncul Dari Seseorang Mungkin Syaitan Membisikkan Dan Menanyakan Pertanyaan Tidak Pantas Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Mengandung Kekufuran Tentang Allah Dan Yang Sejenisnya Maka Perlu Diketahui Berarti Disana Masih Ada Iman Maka Syaitan Berusaha Merusak Keimanan Tersebut Seperti Dahulu Pernah Sahabat Bisikan Syaitan Bertanya Bahwa Ini Ciptaan Allah Semua Lalu Siapa Yang Menciptakan Allah Itu Mereka Dapatkan Dalam Hati Mereka Bisikan Seperti Itu Dan Sahih Muslim Jelaskan Mereka Bertanya Pada Nabi Sallallahu Kata Nabi Awajat Tumuh Benar Kali mendapatkan Hal seperti Nah Itulah Tanda Tulusnya Iman Karena Tadkala Iman Bersemi Di hati Syaitan Akan Berusaha Mengganggu Seperti Tanaman Yang Yang Subur Yang Menghasilkan Maka Hama-hama Berusaha Merusak Tapi Tanaman Kebun Yang Sudah Rusak Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Yang Mengganggu Begitu Juga Syaitan Tadkala Jiwa Itu Dinodai Dengan Berbagai Masyid Dan Dosa Dia Tidak Akan Mengganggu Karena Itulah Tempat Tidurnya Syaitan Tapi Kalau Jiwa Yang Bersih Jiwa Yang Suci Akan Diganggu Oleh Syaitan Maka Tadkala Itu Ada Berlindung Pada Allah Kemudian Berhenti Jangan Diladini Bisikan Bisikan Seperti Itu Demikian Allah Jazakullah Kheran Semoga Bisa Memahami Udah Ada Tepon Masuk Assalamualaikum Pak Bawa TV Assalamualaikum Bersama Siapa Dimana Waalaikumsalam Bersama Bapak Siapa Dimana Dengan Pak Firzan Di Sulawesi Barat Silahkan Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau tanya Ini Masalah Bacaan Al-Quran Untuk Orang Mati Itu Apakah Sampai Itu Ustaz Ya Udah Pak Cukup Bapak Sepertinya Sudah Terputus Ya Cukup Pertanyaannya Bacaan Al-Quran Itu Apakah Sampai Kemais Ustaz Ya Bagaimana Itu Katanya Ulama Ada Yang Sampai Ada Yang Bila Tidak Terima kasih Bapak Silahkan Dengarkan Televisi Saja Nah Taib Barakallahu Fikm Pak Firzan Dari Sulawesi Barat Barakallahu Fikm Menanyakan Tentang Baca Al-Quran Dihadiahkan Pahalanya Untuk Yang Meninggal Apakah Itu Sampai Permasa Ini Tidak Terlepas Dari Perbedaan Para Ulama Apakah Menghadiahkan Pahala Itu Sampai Yang Menghadiahkan Amalan Pahala Amalan Itu Sampai Kepada Mayat Atau Pada Yang Meninggal Ada Mengatakan Secara Mutlak Sampai Ada Mengatakan Tidak Sampai Karena Masing-masing Dengan Amal Jadi Masing-masing Seseorang Mendapatkan Amalan Kerjakan Ada Mengatakan Bila Ada Dalil Yang Menjelaskan Bahwa Perbuatan Tersebut Ada Tuntunannya Sampai Kita Katakan Sampai Dan Boleh Dilakukan Jika Tidak Ada Dalilnya Maka Dalam Hal Ini Kita Tidak Melakukannya Ini Perkara Ibadah Tidak Bisa Direkayasa Dan Bisa Dikias Seperti Itu Maka Yang Rajih Tidak Disyariatkan Yang Seperti Itu Pertama Nabi S.A.W. Tidak Pernah Melakukan Dia Memacakan Al-Quran Kemudian Hadiahkan Pahalanya Untuk Sahabat Yang Telah Meninggal Kemudian Begitu Juga Para Sahabat Setelah Beliau Khulafa Rashidun Tidak Melakukan Yang Seperti Itu Oleh Karena Itu Dalam Hal Ini Sebaiknya Adalah Memperbanyak Doa Doa Untuk Saudara Kintal Meninggal Atau Mungkin Bersadaqah Dengan Niat Untuk Yang Meninggal Seperti Itu Ada Bacaan Kusus Menghadiahkan Al-Fatiha Misalnya Tidak Ada Tuntunan Seperti Jika Hal Seperti Itu Mungkin Hal Yang Diasyariatkan Tentu Nabi Akan Melakukan Dan Juga Kau Muhajirin Melakukannya Tapi Mereka Tidak Melakukan Berdoa Yang Banyak Untuk Saudara Kian Telah Meninggal Begitu Juga Kalau Ingin Bersadaqah Bisa Diniatkan Kemudian Juga Mungkin Puas Yang Belum Dibayarnya Bisa Digantikan Oleh Keluarga Meninggal Atau Begitu Juga Mungkin Haji Atau Hutang Belum Dibayar Bisa Dibayarkan Dan Seperti Tentunannya Ada pun Yang Selainnya Maka Lebih baik Tidak Dilakukan Karena Tidak Tentunan Dari Nabi Sallallahu Walaikum Ustaz Bagaimana Hukumnya Tilawah Al-Quran Sambil Berbaring Tanpa Mushaf Tapi Memakai Handphone Mohon Penjelasannya Berserta Dalil Ustaz Terima kasih Dari Bagus Pratomo Barakallahu Fik Ada pun Yang membaca Al-Quran Allah Menyebutkan Orang Yang Beriman Itu Mereka Berdikir Kepada Allah Dalam Keadaan Berdiri Duduk Dan Berbaring Seperti itu Jadi Dikir Serang Mutlak Diperbolehkan Dan Membaca Al-Quran Termasuk Dikir Akan Tetapi Yang Lebih utama Yang Yang Lebih utama Adalah Seorang Duduk Yang Duduk Yang Rapi Mungkin Alangkabaya Yang Juga Menghadap Qiblat Tapi Bukan Sesuatu Yang Wajib Dia Duduk Dalam Keadaan Dia Bersuci Terlalu Berwuduk Duduk Dengan Khushu' Penuh Tafakkur Dan Tadabur Membaca Al-Quran Al-Karim Kenapa Demikian Karena Dia Sedang Membaca Kalam Allah Dan Kalam Allah Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Allah Langsung Berbicara Dan Dia Membaca Perintah Allah Larangannya Suruhan Allah Ya Hukum Nasihat Nasihat Maka Tidak layak Dan Tidak pantas Kalau Seorang Ya Masih Mungkin Sedang Bermain Atau Mungkin Kurang Konsentrasi Sementara Allah Dia Membaca Perkataan Allah Saya Tidak Bisa Mengatakan Itu Sesuatu Yang Haram Selama Dia Membaca Mungkin Lampau Capit Dan Letih Mungkin Berbaring Dia Tetap Ingin Baca Al-Quran Ya Insyaallah Tidak Ada Masalah Tapi Yang Perhatikan Hendaklah Kita Membaca Al-Quran Dalam Kondisi Yang Terbaik Bersuci Pakai Pakaian Yang Baik Kemudian Duduk Dalam Kondisi Yang Baik Dan Kalau Sebaiknya Juga Bisa Menghadap Ke Qiblat Dan Termasuk Kedalam Mengagungkan Syiar Agama Allah Demikanya Itu Barang Siapa Yang Mengagungkan Syiar Syiar Agama Allah Maka Termasuk Dari Ketakuan Hatinya Semoga Pernanya Bisa Memahami Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bersama Bapak Siapa Dimana Masih Bapak Iman Dari Ciamis Jawa Barat Oh iya Bapak Iman Saya Menikapi Satu Ayat Di Dalam Al-Quran Bismillah Dukan Dengan ayat Tersebut Maka Saya Tergugah Untuk Menjadi Seorang Yang Bisa Beramar Ma'ruf Dengan Danna Munkar Manakala Saya Menemukan Sesuatu Amalan Yang Tidak Sesuai Dengan Rasul Di Jamah Masjid Saya Selalu Ada Getaran Dalam Hati Ingin Ingin Menegurnya Atau Ingin Ingin Apa Istilahnya Ingin Menyampaikan Sesuatu Yang Bebas Apakah Penyampaian Itu Harus Berkali-kali Atau Cukup Satu Kali Untuk Menegur Mereka Karena Kalaupun Berkali-kali Malah Saya Semakin Dibenci Oleh Mereka Dengan Kewajiban Saya Menyampaikan Satu Kali Apakah Sudah Cukup Atau Memang Belum Demikian Ya Barakallah Fikum Iman Masya Allah Semangat Sekali Tapi Kalau Kita Juga Mungkin Bisa Mewusulkan Mungkin Beri Kesempatan Bagi Sampai Yang lain Juga Berbagi Kepertanyaan Kita Yakin Bahwa Sungguhnya Banyak Yang ingin Kita Jawab Langsung Aja Selamat Syukran Mereka Mereka Hadir Tadkala Turun Ayat Ini Kemudian Setiap Orang Yang Mengikuti Mereka Sampai Akhir Zaman Nah Misi Mereka Adalah Mengajak Ketak Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran Ini tugas Da'wah Ini bagian Dari Da'wah Amal Yang sangat Mulia Nah Tentunya Hal ini Juga Dalam Masalah Mengingkari Kemungkaran Kita Kaitkan Dengan Hadis Nabi Barang Siapa Melihat Suatu Kemungkaran Kata Nabi Bahwa Ingkar Dengan Tangan Dia Mampu Merubah Langsung Dia Memiliki Untuk Hal Itu Maka Dia Merubah Jika Tidak Mampu Maka Dengan Lisan Mengingatkan Jika Tidak Mampu Dengan Lisan Maka Membenci Dengan Hati Dan Itu Adalah Batas Terakhir Karena Seorang Tidak Mungkin Bisa Dipaksa Hatinya Boleh Jadi Perkataan Terpaksa Tapi Hati Siapa Yang Bisa Memaksa Nah Oleh Karena Itu Dalam Hal ini Mengingkari Kemungkaran Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Tapi Hal Yang Harus Diperhatikan Syaratnya Adalah Dengan Catatan Bahwa Kemungkaran Yang Diingkari Tidak Menimbulkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Ya Bila Suatu Kemungkaran Diingkari Tapi Ternyata Menimbulkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Maka Tidak Ada Masalah Dalam Mengingkari Maka Itu Diharamkan Ya Jadi Mengingkari Suatu Kemungkaran Jangan Sampai Menimbulkan Kemungkaran Yang Lebih Besar Karena Dalam Kaedah Syariah Kita Adalah Menolak Ya Meninggalkan Suatu Kemungkaran Lebih Diutamakan Dari Mendapatkan Kemaslahatan Nam Ingkar Mengkar Masalahat Tapi Muncul Kemungkaran Lebih Besar Berarti Itu Ditinggalkan Nah Ini Masalah Kaedah Ingkar Mengkar Dan Juga Amar Mengkar Maka Liyakun Amruka Bil Ma'ru Ma'ru Pand Amar Ma'ru Dengan Baik Wala Yakun Ingkar Lil Mungkari Mungkaran Kata Perak Jangan Sampai Mengingkari Kemungkaran Menjadi Suatu Kemungkaran Ini harus diperhatikan Berkaitan Dengan Apa Yang Fenomena Mungkin Yang Dihadapi Pak Iman Itu Hal Yang Biasa Ya Dalam Kehidupan Dinamika Kehidupan Kita Apalagi Kita Mengenal Mungkinan Berhidai Allah Mengenal Sunnah Maka Tugas Bapak Menyampaikan Terkadang Cukup Satu Kali Terkadang Duakan Melihat Kondisi Seseorang Tapi Ingat Tugas Kita Hanya Menyampaikan Tapi Untuk Memastikan Dia itu Menerima Atau Dia meninggalkan Kemungkaran Tadi Ini adalah Hidayah Taufi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Demikian Wallahualam Jazakallah Khairan Ustaz Ya Mungkin Pak Iban Bisa Mami Apa yang Disampaikan Oleh Ustaz Ustaz Kita Dimana Alhamdulillah 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 Dari Pak Citan Ustaz Kita Nyambung Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Gunanya apa Bu Silahkan Bu Iya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ini Mau Tanya Ustaz Katanya Kalau Sujud itu Supaya Memperbanyak Doa Doa Selain Doa Doa Yang Sudah Disariatkan Terus Saranya Apa Dilafatkan Apa Di dalam Hati Ustaz Terus Yang Kedua Sebagai Istri Yang Sudah Ditinggal Mati Suaminya Itu Apa Ada Saraiat Saraiat Islam Yang Menyarankan Supaya Bagaimana Caranya Berbakti Kepada Suami Lewat Doa Doa Atau Lewat Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Sebagai Bakti Kepada Suami Ya Ustaz Kami Kira Cukup Ini Terima 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 Ibu Alhamdulillah Di Pak Cicitan Baik Barakallahu Fik Dan Barakallahu Ya Semua Para Pemirsa Dimana Saja Berada Pertanyaan Beliau Ada Dua Yang Pertama Ya Dalam Sujud Tentunya Disyariatkan Untuk Banyak Berdoa Apa Itu Hanya Doa Di Dalam Hati Tidak 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 Diragukan Dalam Hadis Nabi Memerintahkan Ya Perindahkan Sujud Pak Akhiru Minat Doa Ya Akrab Mayakun Wila Akdu Min Rabbih Wah Sajid Ya Pasisi Seorang Hamba Yang Paling dekat Kepada Allah Di Waktu Sujud Maka Pak Akhiru Minat Doa Selain Dari Subhanallah Al-Alan Tiga Kali Dibaca Yang Wajib Satu Kali Kemudian Ditambah Dengan Doa Doa Yang Lain Terutama Bila Dia Solat Sendirian Solat Malam Dan Yang Lainnya Berbanyak Berdoa Dan Doa Yang Sempurna Itu Adalah Doa Yang Muncul Dari Hati Memahami Maknanya Diucapkan Dengan Lisan Dan Hati Memahami Kandungannya Diucap Dengan Lisan Itu Yang Kondisi Berdoa Yang Lebih Utama Dan Itu Yang Harus Dilakukan Jadi Bukan Sekedar Hanya Dihati Saja Tapi Dilefazkan Ya Sebagaimana Yang Diucapkan Nabi Sallallahu Sallam Beliau Berdoa Dengan Persahabannya Dan Ya Itu Diantara Doa Yang Diucapkan Di Waktu Sujud Jadi Di Yakini Dihati Maknanya Dan Dilefazkan Dengan Lisan Yang Kedua Tentang Ibu Yang Ditinggal Suami Yang Meninggal Ya Apa Amalan Yang Baik Untuk Bisa Berbakti Terbaik Adalah Ibu Banyak Berdoa Ya Berdoa Untuk Suami Semoga Allah Mengampuninya Menempatkannya Di tempat Yang layak Di sisinya Dan Mengangkat Derajatnya Ya Dimudahkan Urusan Jalan Berzah Kemudian Jika Ibu Ingin Bersadaqah Atas Nama Dia Insya Allah Sampainah Demikian Allah Semoga Alhamdulillah Di Pacitan Bisa Memahami Apa Sampakan Oleh Ustaz Kita Pada Kesempatan Sambil Nunggu Kita Baca Soal Ini Dari Aidil Fikri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surat Apa Yang Lebih Utama Dibaca Di Hari Jumat Apakah Surat Yasin Atau Surat Al-Kahfi Terima Kasih Aidil Fikri Barakallahu Fik Jadi Yang Lebih Utama Apakah Membaca Surat Yasin Atau Surat Al-Kahfi Di Jumat Yang Di Dalam Hadis Rasul Allah Menjelaskan Barang Siapa Yang Menghapal Sepuluh Ayat Yang Pertama Di Surat Al-Kahfi Maka Akan Diselamatkan Dari Dajjal Di Akhir Zaman Dalam Hadis Lain Disebutkan Bahawa Men Kera Yawm Al-Jumat Surat Al-Kahfi Adha Allah Bain Al-Jumat Ini Hadis Sahih Sahih Al-Bani Barang Sifat Membaca Surat Al-Kahfi Pada Hari Jumat Maka Akan Adha Allah Akan Berikan Penerangan Terang Bagi Dia Antara Jumat Yang Selanjutnya Antara Dua Jumat Ini Keutamaan Baca Surat Ada Surah Yasin Tidak Ada Keutama Secara Istimewa Di Waktu Jumat Tidak Di Malam Jumat Dan Hari Jumat Yang Adalah Baca Surat Al-Kahfi Maka Itu Yang Dibaca Ada Mengkhususkan Surat Yasin Di Hari Jumat Kemudian Di Malam Jumat Maka Tidak Ada Dalil Tidak Boleh Dilakukan Kenapa Kena Suatu Ibadah Bila Tidak Ada Dalil Yang Mengkhususkannya Maka Hukumnya Secara Umum Silahkan Baca Surat Al-Kahfi Kapan Saja Tidak Dikhususkan Dengan Malam Tertentu Dan Hari Hari Tertentu Demikian Allahu Alhamdulillah Ini berkaitan Dengan Membaca Surat Surat Al-Kahfi Ini Harus Dihafal Atau Dibaca Saja Seperti Di Dalam Hadith Men Hafi Allah Ada pun Keutaman Tadi Yang Membaca Surat Al-Kahfi Hari Jumat Itu Akan Allah Berikan Kehidupannya Antara Jumat Apakah Ini Maksud Cahaya Tidak Akhir Wallah Tapi Yang Jelas Itu Baina Jumat Ini Di Dunia Allah Berikan Cahaya Baginya Penerangan Dalam Kehidupannya Hatinya Dan Tentunya Bila Seorang Diberi Cahaya Al-Allah Maka Hidupnya Akan Menjadi Baik Dan Berkah Jazak Allah Bisa Dipahami Oleh Membisa Yang Pertanya Ada Teman Masuk Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bapak Siapa Di mana Bapak Saleh Haji Bapak Saleh Haji Bapak Mohon 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 Bapak Agar Televisinya Bisa Dikecilkan Atau Cukup Didengarkan Via Telepon Di Bengkulu Silahkan Ya Saya ingin Berbanya Ustadz Tentang 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 Jikir Jikir Setelah Sholat Kosor Apakah Jikirnya Sama dengan Sholat Tempurna Ya Satu itu Yang kedua Yang kedua Tentang Sholat Sunnah Sholat Sunnah Apakah Ada Jikir Jikir Pertentu Nah Misalkan Sholat Duhah Saya Pernah Dengar Untuk Sholat Duhah Jikirnya Membaca Allah Mahfiri Watub Alaya Inaka Tawub Rahim Seratus Kali Seratus Kali Ya Apakah Hadis itu Soheh Nah Terus Bagaimana Dengan Sholat Sholat Dengan Jikir Sholat Sholat Sunnah Yang lain Apakah Ada Cukup Bapak Ya Cukup Jazakullahi Kheran Jazakullahi Kheran Silahkan Barakallahu Fik Bapak Saleh Haji Barakallahu Dari Bengkulu Tentang Masalah Dikir Apakah Ada Dikir Syarah Khusus Setelah Sholat Qasar Adapun Dikir Yang Disyariatkan Sebagaimana Yang kita Mungkin Para Pemirsa Juga Ketahui Dikir Diajarkan Di Seusai Solat Begitu Ya Ba' Das Salah Itu Tentunya Untuk Solat Yang Farlu Solat Yang Wajib Ya Solat Yang Wajib Itu Membaca Dikir Dikir Yang Dijakan Nabi Sallallahu Sallam Astagfirullah Tia Kali Kemudian Itu Solat Wajib Maka Solat Qasar Ya Qasar Termasuk Solat Wajib Tapi Yang Dijakan Dua Rakaat Yang Musafir Tentunya Ya Maka Dikir Tersebut Tetap Disyariatkan Karena Itu Termasuk Solat Wajib Tapi Bila Kondisi Orang Mungkin Dalam Perjalanan Dia Mungkin Agak Tergesa Gesa Ya Begitanya Bisa Solat Dua Rakaat Maka Dia Bisa Berdikir Mungkin Astagfirullah Astagfirullah Kemudian Sambil Berjalan Dia Bisa Berdikir Tapi Yang Jelas Solat Qasar Juga Maka Tetap Disyariatkan Kenapa Karena Itu Solat Wajib Cuma Jumlahnya Saja Yang Di Di Kasar Ya Dari Empat Rakaat Menjadi Dua Karena Begitu Keringanan Dispensasi Dari Allah Tawar Wata'ala Nah Ada pun Masalah Solat Sunnah Sunnah Yang Lain Secara Umum Tidak Ada Dikir Seperti Solat Wajib Fardu Ya Seperti Yang Subhanallah Tadi Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Masing-masing Tiga Tiga Kali Tidak Itu Disyarkan Solat Wajib Ada pun Solat Solat Khusus Seperti Ya Ad-Duhah Seperti Yang Zikir Sebutkan Tadi Allahumma Firli Wattub Alayya Inakantaw Wabrahim Seratus Kali Memang ada Sebagai Riwayat Disebutkan Seperti Itu Ya Kan Dati Juga Sebagian Mengkritisi Tentang Atau Palidasi Dari Hadis Tersebut Tapi Mengkaitkan Membatasi Atau Menentukan Dengan Jumlah Seratus Kali Memang Tidak Ada Ketentuan Seperti Itu Jadi Jaman Sekalian Ya Para Pemirsa Bila Tidak Ada Pernyataan Dari Nabi Yang Tegas Dan Jelas Tentang Membatasi Dikir Dengan Jumlah Tertentu Maka Tidak Boleh Kita Beristihah Menganalogikan Yang Ada Itu Dikir Jadi Emang Dalam Zikir Kalau Kita Perhatikan Jumlah Yang Paling Banyak Yang Dibatasi Dalam Zikir Itu Hanya Seratus Kali Yaitu Subhanallah Wabihamdi Jadi Setiap Pagi Dan Petang Hari Itu Ada Selainnya Yang Baling Banyak Yaitu Tiga Tiga Kali Subhanallah Alhamdulillah Tiga Kali Allahuakbar Tiga Kali Selebihnya Tidak Dibatasi Itu Juga Ilahan Mutlaq Jadi Ini Yang Harus Dilakukan Tidak Perlu Membatasi Kalaupun Baca Doa Tersebut Itu Doanya Baik Tapi Tidak Menghususkan Tidak Harus Ini Bukan Dikir Khusus Dua Kapan Saja Bisa Diucapkan Ya Maka Tidak Ada Masalah Dengan Tidak Meyakini Ini Spesial Untuk Solat Dua Apalagi Meyakini Ini Harus Dibaca Seratus Kalian Demikian Allah Semoga Yang Pernanya Bisa Memahami Kita Akan Lagi Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bersama Bapak Siapa Dimana Bapak Ajab Di Pandeglang Pak Ajab Di Pandeglang Silahkan Ini Nah Silahkan Pak Ini Pertanyaannya Orang Yang Meninggal Itu Biasanya Dibacakan 70.000 Tahlil 70.000 Apakah Itu Memang Keharusan Atau Bagaimana Itu Aja Terus Apakah Bisa Meringankan Beban Dosa Orang Yang Meninggal Ya Udah Itu Aja Pak Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Barakallahu Fik Pak Ajab Dari Pandeglang Banten Barakallahu Fik Jadi Pertanyaannya Apakah Ada Tuntunannya Seorang Yang Meninggal Dibacakan Tahlil La Ilah 70.000 Kali Bukan 700 70.000 Masya Allah 70.000 Itu Kira-kira Berapa Jam Kalau Seribu Kali Itu Lumayan Tapi 70.000 Nah Pertama Kita Katakan Tidak 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 Diragukan Bahwa La Ilaha Illallah Itu Kalimat Tauhid Afdahl Dikir La Ilaha Illallah Nah Dia Bermanfaat Bagi Seorang Yang Mengucapkannya Dan Mengamalkannya Bila Seorang Mengucapkannya Tapi Tidak Mengamalkan Tidak Bermanfaat Baginya Dia Bermanfaat Bagi Seorang Yang Masuk Islam Kemudian Mengucapkan La Ilaha Illallah Dia Masuk Islam Tapi Kalau Selama Masuk Islam Kemudian Tidak Solat Tidak Mengalasan Islam Mungkin Berbuat Syir Dan Yang Lainnya Maka Tidak Bermanfaat Kalimat Tersebut Terlebih Lagi Bagi Yang Meninggal Kalau Di Dunia Mungkin Tidak Pernah Baca La Illallah Kemudian Tidak Pernah Menerapkan Makna La Illallah Mungkin Pernah Berbuat Syir Dan Yang Lainnya Apakah Amalan Yang Hidup Akan Bermanfaat Tidak Bermanfaat Dan Tidaklah Manusia Itu Mendapatkan Dari Kebaikan Pahla Kecuali Apa Yang Dia Usahakan Di Dunia Jadi Dan Seperti Ini Tidak Ada Syariat Tadi Kita Sebutkan Bahwa Zikir Yang Paling Banyak Jumlah Bilangan Itu 100 Kali Selebihnya Mutlak Ya Kemudian Satu Kemudian Tidak Ada Tentunan Seperti Itu Para Sahabat Banyak Meninggal Sebelum Nabi Tapi Nabi Tidak Pernah Membacakan Seperti Itu Abu Bakar Omar Tidak Pernah Dilakukan Para Aimah Tidak Pernah Melakukan Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Kita Menambah Nambah Lagi Cukup Kalau Mendoakan Kalau Saudara Kita Orang Yang Selama Di Dunia Mungkin Masih Muslim Kemudian Beriman Tapi Mereka Dosa Dia Tidak Pernah Berat Ya Mohon Keampunan Kepada Allah Adapun Dengan Membaca Hal Seperti Itu Diringankan Beban Azab Permahasahan Akhir Alam Barzah Tergantung Pada Amalan Masing Oleh Keren Kita Memahami Seorang Yang Kita Mengetahui Alam Barzah Akan Ditanya Tiga Pertanyaan Tapi Perlu Parwamirsa Ketahui Pertanyaan Tersebut Tidak Bisa Dihapal Di Dunia Ini Tidak Bisa Dihapal Di Dunia Itu Tergantung Amalan Kalaupun Mengucapkan La Ilaha Illallah Tapi Tidak Diamalkan Tidak Dilaksanakan Dia Tidak Bisa Menjab Hanya Membuka Mulut Dan Berteriak Dipukul Mengkar Berteriak Tapi Orang Beriman Di Dunia Mengucapkan La Mengamalkan Mengucapkan Rashidah Muhammad Diamalkan Kemudian Mengikuti Islam Diamalkan Maka Dia akan Membaca Rabbi Allah Dini Islam Nabi Muhammad Itu yang saya perhatikan Wallahu'ala Assalamuala Jazakullahu khairan Jazakullahu khairan Semoga Bapak ajar Di penegelang Bisa Memahami apa yang disampaikan Oleh Ustaz Kita pada kesempatan ini Baik Ustaz Kita Sambil Kita masuk Kita angkat Kita baca lagi Soal dari Media Sosial Pertanyaan dari Abu Maulana Assalamualaikum Ustaz Ana Mempertanya Ana pernah mendengar Riwayat Tapi lupa Apakah itu Hadis Atau kisah Dari sahabat Yang intinya Seingat ana Rasulullah S.A.W. Pernah diperlukan Ahli kubur Yang sedang Disiksa malaikat Tiba-tiba Malaikat berhenti Menyiksa Setelah ditanya Oleh ahli kubur Malaikat berkata Itu karena dosa Itu karena doa Anakmu Atau istighfar Anakmu Untukmu Mohon penjelasan Ustaz Ya na'am Terima kasih Kepada yang bertanya Pertama Para pemirsa Rahimahkumullah Kita harus memahami Perkara alam Barzah Alam kubur Itu alam Yang berbeda Dengan dunia Tidak bisa Direkayasa Tidak hanya Sekedar mengkiri Wayak-riwayat Didengar Seperti itu Enggak Ini perkara Berbeda Hukumnya Jika tidak Jika tidak ada Dalil yang Sahih Yang nyata Tegas Jelas Maka tidak akan Mungkin kita Mengatakan Ya bisa Dihukumi Atau menjelaskan Hukum tertentu Tentu tentang Perihal Ahwal Di alam Barzah Berkaitan dengan Kisah Wallahu'alam Wallahu'alam Saya tidak Tidak mengetahui Ada Seperti itu Ya bisa mungkin Dikorescek lagi Tapi yang jelas Dalam hadis Yang sahih Tadkala Nabi Melewati Pada suatu Ketika melewati Kuburan Kemudian Mengatakan Sahabatnya Bahwa Kemudian beliau Mengambil Ranting Memotong ranting Yang masih basah Begitu ya Kemudian Menancapkan Di kuburan Orang tersebut Dua orang tersebut Ditancapkan Maka Selama ini Masih Belum kering Dari Ranting Yang Basah tadi Maka mereka Akan mendapatkan Keringanan Dari Azab Yang sedang Dialami mereka Kenapa Bisa mengatakan Keduanya Sedang Diazab Dan Keduanya Diazab Bukan karena Suatu perkara Ini berat Begitu yang besar Dalam artian Mungkin Dosa yang besar Jadi Yang pertama Itu Sebabkan Dia di dunia Kerjanya Begitu Kemudian Yang kedua Jadi Tidak Tidak Beristinjak Bersudu dari Baul Dari air Kencingnya Itu Menyebabkan Dia diazab Ya Itu Itu yang Hadis yang Suhih Itu memang Benar Ada pun yang Tadi Wallahu'alam Ya Anda tidak Mengetahuinya Mungkin bisa Dikorasek lagi Kalau memang itu Suhih Kita katakan Tapi Selama yang Kita baca Tentang Perihal Alam Barzah Tentang Azab Azab Yang Menyebabkan Orang Diazab Atau Amalan Atau Perbuatan Menyebabkan Soalnya Diazab Di Alam Barzah Di Antaranya Tadi Tidak Bersuci Air Dari Najis Satu Kencing Kemudian Mengadu Domba Seperti Itu Kalau kita Membahas Tentang Ini Sering Teringkat Kematian Terus Menambahkan Keman Kita Untuk Mempersiapkan Bekal Sepertinya Kita Telah Berada Di Penghujung Acara Kita Pada Kesempatan Ini Masya Allah Di Penghujung Ya Alhamdulillah Hampir Satu jam Menemang Kita Untuk Memberikan Faidah Ilmu Kepada Kita Semua Mungkin Sedikit Berikan Penutup Kesempulan Untuk Para Pemirsa Fatwa Tibi Dimana Saja Antum Berada Ya Barakallahu Fikum Dan juga Syukran Lakum Telah Sabar Untuk Mengikuti Acara Yang Insyaallah Bermanfaat Ini Ya Suatu hal Yang ingin Disampaikan Di penghujung Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Marilah Kita Senantiasa Bersungguh Belajar Memahami Keimanan Yang Benar Kemudian Berusaha Meneladani Rasul Sampai Setiap Amal Ibadah Kita Tentang Masalah Zikir Dan Doa Ini Amalan Yang Banyak Dilalaikan Oleh Muslimin Di zaman Sekarang Terlalaikan Dari Dikir Dari Doa Padahal Ya Kalau Kita Melihat Seluruh Kebaikan Itu Di Di Dan Kunci Yang Kunci Kunci Utama Amal Yang Paling Utama Dengan Doa Kemudian Zikir Ya Isilah Hari-hari Kita Dengan Zikir Pagi Petang Hari Zikir Zikir Yang Penghujung Salat Pagi Hari Petang Hari Masuk Rumah Keluar Rumah Sebelum Tidur Dan Makan Maka Dibiasakan Ya Agar Kita Menjadi Orang Yang Zikir Orang Yang Banyak Berdikir Ya Ada Kelangan Laki Dan Wanita Yang Allah Janjikan Ya Pahala Yang Berlipat Gandah Dan Juga Surga Ya Demikian Mudah-mudahan Allah Sentihah Berikan Pertolongan Kepada Kita Untuk Berdikir Bersyukur Dan Melakukan Ibadah yang Terbaik Demikian Wallahu A'lam Wa Sallallahu Sanabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Masya Allah Jazakallah Khairan Tanpa terasa Satu jam Telah bersama kita Jazakallah Fikm Ilmukum Tetunya Semoga Rupa Bagi pemirsa Dan bagi kita Sendiri Tentunya Pemirsa Fadwa TV Yang semoga Merahmati kita Semua Tetap Ikuti program Kita Live Interaktif Hari Senin Sampai Hari Jumat Kita Bacakan Jadwalnya Jam Hari Senin Jam 4 Sore Bersama Ustadz Doktor Muhammad Arifin Badri Tema Bekal Muslim Fikih Jual Beli Dan Muamalah Kontemporer Di hari yang sama Di jam Setengah Tujuh Bersama Ustadz Nizar Saad Jabal Dengan Tema Fikih Praktis Ilmu Waris Dan di hari yang sama Juga 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 Di jam Delapan Bersama Jam Delapan Malam Bersama Ustadz Doktor Musafa Ad Darini Dengan Tema Keedah Fikih Konsultasi Islam Dan di hari Selasa Jam Delapan Malam Bersama Doktor Ustadz Doktor Muhammad Nur Ihsan Dengan Tema Mengenal Allah Keimanan Doa Dan Dikir Dan di hari Rabu Besok Di jam Empat Sore Bersama Ustadz Anas Burhanuddin Dengan Tema Fikih Ibadah Dan di hari Yang sama Hari Rabu Besok Jam Delapan Malam Bersama Ustadz Doktor Sapi Rizab Salamah Dengan Tema Konsultasi Keluarga Hari Kamis Jam Delapan Malam Dengan Ustadz Doktor Abdullah Roy Dengan Tema Jalan Lurus Akidah Dan di Hari Jumat Jam Lima Sore Bersama Ustadz Doktor Erwandi Tarmizi Dengan Tema Harta Haram Mualah Kontemporer Demikian Pemirsa Papa TV Yang semoga Merahmat kita Semoga Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Kita pada Kesempatan Ini Bermanfaat Tentunya Bagi Diri Kita Sendiri Dan Bagi Pemirsa Dan Terus Menambahkan Semar Kita Untuk Terus Belajar Agama Yang Benar Ini Dan Akhirnya Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Pemirsa Atas Kebersama Bersama Kita Terus Ikuti Acara Kita Dan Terakhir Barakallahu Fikm Barakallahu Assalamuala Pemirsa Pemirsa Palo TV Yang semualah Merahmat kita Semua Mari kita Tutup Program kita Acara kita Live Interactive Mengenal Allah Dengan tema Keimanan Doa Dan Zikir Yang telah Disampaikan Lalu Kita Dengan Baca Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahu Biahamdika Ashadu Allah Ilahi Lantai Astagfirullah Lantai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terus bagaimana Hubungan dengan Anak saya yang Dikulah Keren Kewajiban kita Di dalam Menyikapi Dalil Al-Quran